Saudara mendorong program pemerintah, PLN terus menggalakan peralihan kendaraan dari biodiesel ke tenaga listri. Sosialisasi terus dilakukan PLN, termasuk kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang telah dipersiapkan. Salah satu sosialisasi yang telah dilakukan PLN wilayah Kalbar, dengan cara berkonvoi ke sejumlah titik dalam upaya mengenalkan ke masyarakat terhadap kendaraan listrik. Upaya ini disambut baik di masyarakat, terbukti sudah cukup banyak pengguna kendaraan listrik, baik di kota Pontianak serta daerah lainnya di Kalbar. Manager bagian niaga dan pemasaran PLN UP3 Pontianak, Urai Kurnawati, mengatakan, atas sosialisasi yang dilakukan PLN, masyarakat secara perlahan sudah banyak mulai menggunakan kendaraan listrik, baik untuk roda dua maupun roda empat. Terlebih sarana pendukung, khususnya charger untuk kendaraan tersebut, turut difasilitasi PLN yang tersebar di berbagai titik di Kalimantan Barat. Urai Kurnawati menyebut dalam menggunakan kendaraan listrik ini banyak keuntungan yang bisa didapat konsumen. Selain mengurangi polusi udara serta suara, jenis kendaraan ini tidak lagi menggunakan bahan bakar, melainkan tenaga listrik yang hanya dengan melakukan pengisian daya dengan cara mengecas pada kendaraan tersebut, sehingga konsumen bisa lebih hemat dibandingkan menggunakan kendaraan bahan bakar. Cukup bagus ya, sekarang sudah cukup bagus, sekarang sudah ada komunitas-komunitas untuk motor listrik. Nah kemarin sekitar bulan pasal dan sebelumnya juga kita ada touring bersama komunitas listrik untuk mengenalkan masyarakat kendaraan ini. Urai Kurnawati menambahkan, menurut pantauan yang dilakukan pihaknya, sejauh ini kendaraan listrik di Kalbar sudah mulai berkembang pesat semenjak digalakan pemerintah. Dirinya berharap agar penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi tren di masyarakat, dalam upaya pemerintah untuk mengalihkan kendaraan jenis biosel ke tenaga listrik. Untuk mengurangi emisi.